Wali Kota Medan sekaligus kader PDIP Bobi Nasution Irit bicara usai memenuhi panggilan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin 6 November, selama sekitar 1 jam. Bobi meninggalkan markas DPP PDIP sekitar pukul 16.57 waktu Indonesia Barat. Ia hanya berbicara dari dalam mobil usai memenuhi panggilan. Bobi mengatakan ia telah menyampaikan semua hal kepada Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun. Bobi tak menjelaskan lebih lanjut soal apa saja hal yang telah ia sampaikan kepada Komaruddin tersebut. Ia juga tak menjelaskan ihwal pemanggilan dirinya ke DPP PDIP oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui, pemanggilan Bobi diduga berkaitan dengan posisi dirinya yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres dan baca wapres. Mas Bobi! Mas Bobi, Mas Bobi! Buka kaca, Mas! Mas! Mas Bobi! Jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton